Intro Bupati Sekadau Aron meninjau dermaga yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Kamis 5 Januari 2023. Saat meninjau dermaga Tanjung, Bupati Sekadau Aron melewati jalan yang rusak. Kondisi cuaca semakin memperparah rusaknya jalan menuju ke Tanjung tersebut. Bupati Aron mengatakan dermaga yang menghubungkan media seberangka puas itu akan dibangun secara bertahap, sehingga sarana penyeberangan itu bisa dinikmati masyarakat. Aron mengatakan pembangunan itu nantinya bertujuan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat setempat. Sebab menurutnya, selama ini, konton penyeberangan yang ada saat ini masih dikelola oleh pihak swasta. Aron berharap, ke depan penyeberangan itu nantinya dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Pihaknya juga akan menyiapkan persyaratan administrasi terkait pembangunan dermaga tersebut agar bisa diajukan ke pemerintah pusat. Sepanjang 300 meter dari jalan Tanjungnya, ini adalah nanti lahan milik pemerintah daerah yang diubah oleh masyarakat juga kepada kita kemarin. Mulai tahun ini mungkin tahun depan kita secara bertahap untuk peningkatan di daerah ini agar nanti bisa difungsikan karena yang di seberang tanah itu, tanah itu milik pemerintah daerah. Ini salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita nanti mempelancar arus transportasi ke daerah seberang itu karena memang selama ini kan masih diurus swasta. Konton yang ada itu jadi harapan kami ke depan agar diurus oleh pemerintah daerah. Tapi intinya secara bertahap kita akan memproses itu. Tapi yang terpenting bahwa lahan ini sudah kita buka, kemudian jalannya sudah kita buka, tinggal proses peningkatan ke depan. Karena nanti saya minta dengan kepala dinas perhubungan untuk mengurus administrasinya berkait dengan sertifikat, kemudian nanti akan kita ajukan ke pusat untuk mendapatkan dan ada di tahun 2024 yang akan datang. Dari Kabupaten Sekadau, Kalipatan Barat, Yahya Iskandar melaporkan.